Ya, Pemirsa, cuaca buruk kembali melanda pantai barat Aceh, sejumlah rumah warga rusak, diterjang angin kencang. Tidak hanya itu, tiga nelayan dilaporkan hilang di tengah badai saat melaut, dan upaya pencarian ini masih dilakukan. Ya, ada rekan Bram Herlambangi yang akan melaporkan langsung dari Aceh. Bram, bagaimana kondisi terkini pasca cuaca buruk yang melanda pantai barat? Ya, benar sekali Iqbal dan juga Maria memang hingga saat ini cuaca buruk, yaitu seperti angin kencang dan juga hujan terus masih melanda sejumlah lokasi di Provinsi Aceh. Dan hingga saat ini berdasarkan pantai barat kami, benar sekali bahwa cuaca buruk masih terjadi hingga saat ini. Dan menurut BMKG, memang angin kencang ini diperkirakan hingga 30 km per jam, dan ini mengetibatkan ketinggian air di kawasan pantai barat Provinsi Aceh yang mencapai ketinggian 3,5 meter hingga 5 meter. Dan tidak hanya itu, adanya cuaca buruk ini juga menyebabkan sejumlah banjirop di beberapa pantai barat, dan menyebabkan sejumlah rumah warga ini terendam, bahkan tidak hanya itu menyebabkan sejumlah rumah warga ini rusak akibat terendam sudah dalam beberapa hari. Bahkan adanya banjirop ini tidak hanya merusak, tapi juga merendam, tapi juga merusak sejumlah fasilitas umum yang ada di sekitar pantai barat maupun di Kabupaten Aceh Singkil sendiri. Dan tidak hanya itu, pihak pelabuhan maupun ASDP terpaksa membatalkan sejumlah pelayaran dari dan sejumlah pulau yang ada di sekitar Provinsi Aceh. Ya, Iqbal dan juga Maria. Bagaimana dengan nasib nelayan yang hingga kini masih hilang? Ya, benar sekali. Iqbal dan juga Maria bahwa beberapa hari yang lalu terdapat nelayan memang hilang. Ini karena memang mereka nekat untuk mencari ikan di laut, padahal BMKW sudah mengingatkan bahwa agar nelayan hingga saat ini untuk tidak melaut. Dan mereka memang, ini memang akibat sudah tidak melaut selama beberapa minggu karena memang sudah tidak ada stok ikan lagi di kawasan daratan. Dan hingga saat ini, pihak dari polisi air maupun dari pihak BPPD ini juga masih melakukan pencarian terhadap para tiga nelayan yang hingga saat ini belum ditemukan. Iqbal, demikian laporan yang bisa kami sampaikan. Kuran Herlambang melaporkan langsung dari Aceh. Terima kasih.